Bapak-bapak, apalagi ini Jakarta ini keprihatinan bagi semua, bapak-bapak berangkat kerja anak-anaknya belum bangun, bapak-bapak pulang kerja anaknya sudah tidur, maka jangan kehilangan waktu-waktu berharga ini, maka jangan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menjadikan mereka sebagai jalan surga kita, jaga mereka, jangan sampai goyah ke pribadiannya karena tumbuh hanya dengan sayap yang sebelah, hanya dapat kasih sayang perempuan, gak merasakan seperti apa bentuk kasih sayangnya lelaki sudah sayap sebelah, bukan ibu, tapi pembantu pula, eh ini, jangan sampai terjadi, biarkan sayapnya utuh, dapat asupan cinta, kasih sayang, perhatian, dari ayahmu pun ibunya, kedua-duanya, dengan sepenuh-penuhnya saya tahu, bapak-bapak itu capek, bapak-bapak itu lelah, bapak itu pulang kerja dalam keadaan yang sangat berat, tetapi biasakan pulang kita itu seperti pulangnya Nabi SAW dan para sahabat saya itu tahun 2005 sudah bikin penelitianmu penelitian saya adalah bagaimana persepsi para anak aktivis dakwah terhadap kegiatan orang tuanya persepsi anak dari para pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya saya shock karena 30% menjawab aku besok kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi aku besok kalau gede gak mau jadi kayak ayah dan bunda aku besok kalau gede mau jadi orang biasa-biasa saja kita eksplorasi lebih jauh, kenapa? karena Abi dan Umi kalau pulang ke rumah sudah terlalu capek gak bisa nemenin kami ngerjain PR, nemenin kami bermain atau sekedar bercanda-canda bersama kami yang salah kegiatannya yang padat atau yang salah orangnya yang tidak bisa melediri yang salah adalah ada sunnah Nabi SAW yang tidak dilakukan kenapa? perhatikan yang disampaikan Anas bin Malik tidak pernah tidak pernah Rasulullah SAW mengucap salam kepada keluarganya kepada istrinya atau mengetuk pintunya kecuali beliau telah bersiwak terlebih dahulu bayangkan mau ketemu istri saja Rasulullah mewajibkan dinum itu apa? bersiwak dulu, Pak ini sebelum ngetuk pintu mau masuk rumah itu siwakan dulu bersih seger Waalaikumsum ini sebaliknya pulang anaknya menyambut Abi bentar ya, nanti capek banget habis ini sih tiga pengaji baca istriahat dulu ya tidak nyambung ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak diperhatikan disitu sunnah pulang Bapak-bapak saya tanya pulang sama pergi penting mana, Pak? saya kemarin di Instagram ada yang tanya karena saya posting edisi kangen ada yang tanya Ustaz itu gak pernah pulang ya? oh, yang gak pernah pulang itu orang yang gak pernah pergi kalau saya karena sering pergi jadi sering pulang jadi pulang ini harus sesuai sunnah Rasulullah SAW pulang itu lebih penting dari pergi, Pak Anda pergi itu ketemu kepentingan Anda pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan Anda pergi di dunia ini pulangnya kepada Allah SWT nanti pulang itu lebih penting daripada datang maka kami di omah dakwah peruyum media itu menganjurkan karyawan sebelum pulang mandi dulu kita sediakan kamar mandi itu agak banyak setiap lantai ada dua kamar mandi untuk apa? untuk mandi sebelum pulang sebelum pulang itu mandi dulu bersih seger gitu ya loh, ini ada dalai ini gak? ada hadisnya dalam rewat muslim Nabi SAW itu setiap pulang dari jihad visabilillah bersama para sahabat itu tidak langsung pulang ke rumah ngecam dulu di perbatasan kota Madinah yang ada mata airnya apa yang dilakukan disitu itu suami-suami yang pulang dari jihad visabilillah diperintahkan mandi dulu cukur yang perlu dicukur pangkas yang perlu dipangkas pakai-pakaian terbaik wawangian terbaik pakai gitu ya baru boleh pulang senyampang itu Rasulullah akan mengirim seorang untuk mengabarkan kepada para istri di kota Madinah bahwa suaminya akan pulang dikabarin dulu kalau dulu karena belum ada whatsapp kirim utusan langsung gitu dikirim utusan langsung diumumkan pengumuman besok suami-suami pulang para istri tolong siap-siap gitu itu diumumkan Pak dan kalimat Nabi SAW itu nyonsew agak vulgar apa yang dilakukan Nabi SAW agar para wanita ini selain tentu saja menyiapkan rumahnya bersih gitu ya memasakkan makanan favorit suami dia mandi pakai pakaian terbaik baju pengantin kalau perlu kalau masih cukup dan kalau dulunya beli bukan nyewa pakai pakaian terbaik apa kata Nabi SAW agar para wanita agar para wanita sempat istihdar apa itu istihdar mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suami yang pulang dari jihad visabidillah mohon maaf yang jomblo tapi ini harus saya sampaikan ini ilmunya sampai sedemikian jadi Rasulullah itu memperhatikan soal pulang ini sampai pada detail seperti itu agar apa pulang ini istimewa kalau pulang dari jihad visabidillah suami tambah ganteng melepas jihad istri juga semangat berangkat bang abang kalau pulang jihad tambah ganteng soalnya ini kan ini satu hal yang kemudian memang perlu menjadi perhatian pulang dalam keadaan seger itu ya anak-anak nyambut masya Allah ayah kangen sekali sama kalian gitu kan itu kan semangatnya luar biasa pak meskipun sebenarnya capek betulan tapi kalau anda misalnya bapak-bapak mulai sekarang di tas kerjanya isi dengan pasta gigi sikat gigi mod wash pencuci muka gitu ya apalagi pak kalau perlu alat mandi sekalian parfum gitu ya pulang itu dalam keadaan seperti itu fresh seger itu mungkin memang segernya itu bertahan 40 menit 50 menit 1 jam gak apa-apa pak manfaatkan waktu itu untuk betul-betul mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak kita merangka-rangka gitu ya jadi kuda-kudaan kayak Nabi Yusuf s.a.w gendong memeluk kalau saya sejak hilma kecil dulu membiasakan agar saya ini bisa menjadi berbagai macam alat bermain di taman bermain bah ayunan bah ayunan itu begini pak kaki berdiri dengan posisi kuda-kuda tangan ini turunkan ke bawah tangan terus dia duduk di sini dia duduk di sini nah kemudian kan tinggal di ayun sampai capek jadi otot bisep dan trisep bagus bah jungkat-jungkit bah jungkat-jungkit itu duduk di kursi kakinya diselonjurkan gitu ya dia duduk di ujung kaki angkat turunkan angkat turunkan terus gitu ya ini sampai turunnya sixpacks terus apa lagi bah apa namanya komedi putar bah komedi putar ini agak berat pak ini tangan kita jongkok dulu tangan kanan di rentangan begini dia duduk di ujung tangan tangan satunya megangi pundaknya kemudian ini nanti naik turun itu ya naik turun sambil tubuh kita diputer sampai capek prosotan bah prosotan itu duduk di kursi pakai kaos yang paling halus sarung yang paling halus dia ada di sini terusur gitu jadi bapak-bapak itu kalau kemudian ini jadi perhatian gak perlu pergi ke gym pak ngabisin waktu saya kapok pergi ke gym banyak yang lirik bukan perempuan lagi jadi ini kan apa namanya jadi jadi sebuah sebuah apa namanya sebuah hal yang kemudian menjadi menjadi sesuatu yang menambah karena kita mengikuti sunnah sunnah kalau pulang begitu walbanin kalau kita 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 rasakan anak-anak kita ini sebagai karunia Allah anugerahnya Allah masya Allah indah sekali kita sedang membesarkan jalan-jalan syurga kita kita sedang kemudian menumbuhkan jalan-jalan syurga kita menyuapi jalan syurga kita membersihkan pipisnya jalan syurga kita indah sekali ini minhah selamat menikmati 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 selamat menikmati